Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror rumah di tengah hutan pengkulu Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kisah ini dialami oleh Pak Amril dan juga Pak Ludin Pada sekitaran tahun 1980-an Kedua sahabat yang sama-sama tinggal di daerah Aur Gading Pengkulu tersebut Pernah mengalami kejadian janggal yang tidak dapat mereka lupakan Pak Amril yang mendengar kabar bahwa di perkebunan kopi Yang berada di daerah Curup Rejang Sedang mencari banyak orang untuk bekerja membersihkan rumput Di perkebunan tersebut Pak Amril yang merasa yakin dengan kabar tersebut Segera memberitahu Pak Ludin Dan mengajaknya untuk bekerja di perkebunan kopi tersebut Jarak antara perkebunan kopi Curup Rejang dengan kampung mereka sangatlah jauh Jika ditemu dengan berjalan kaki Maka akan menghabiskan waktu selama 4 hari Untuk sampai ke sana Walaupun begitu Pak Amril dan juga Pak Ludin tidak sedikitpun ragu Untuk pergi ke perkebunan tersebut Karena di daerahnya sendiri Saat itu sedang sulit untuk mencari pekerjaan Kesokan harinya berangkatlah Pak Amril dan Pak Ludin Ke perkebunan kopi besar di Curup Rejang itu Mereka berdua pergi berjalan kaki Dengan melewati perkebunan-perkebunan lain Serta hutan belantara di daerah tersebut Menjelang sore hari Pak Amril yang mulai ragu untuk memasuki kawasan hutan pun Memberitahu kepada Pak Ludin Untuk beristirahat saja di kawasan pintu rimba Tapi Pak Ludin yang memiliki pemikiran lain pun Mengajak Pak Amril Untuk terus berjalan dan bermukim di dalam hutan Karena menurutnya akan lebih aman Jika berada di dalam kawasan hutan Kalau kita bermalam di dekat perkebunan Kita akan digerak pencuri am Jadi sebaiknya kita bermalam dalam hutan saja Tahu sama-sama di tempat terbuka ini Sebelum langit gelap Kita harus mencari tempat yang aman Agar terhindar dari binatang-binatang buas Yang ada di hutan itu Ujar Pak Ludin menjelaskan Sepertinya Memang lebih mudah menghadapi binatang buas Di saat-saat seperti ini Daripada harus menghadapi orang Yang mengira kita pencuri, Din Balas Pak Amril yang menyetujui Pendapat sahabatnya tersebut Ketika mulai memasuki kawasan hutan Pak Amril dan Pak Ludin dikejutkan Dengan keberadaan rumah Yang berada sudah di dalam hutan Biasanya warga di kampungnya Akan mendirikan rumah sebelum masuk ke dalam hutan Dan rumah itu juga hanya dirujukan Sebagai rumah singgah Di saat panen tiba Di saat panen hasil kebun itulah Pemilik rumah di perbatasan hutan Akan menginap Sebelum membawa hasil panen mereka pulang Tapi rumah yang didapati Pak Amril dan Pak Ludin Ini sangatlah berbeda Selain posisinya sudah berada di dalam hutan Rumah tersebut juga menyimpan sesuatu Yang membuat bulu kuduk meremak Sesampainya Pak Amril dan Pak Ludin Di depan rumah tersebut Keduanya pun mulai mengetuk pintu rumah itu Dan berharap pemilik rumah ada di dalam Karena hari itu langit mulai gelap Dan malam pun mulai tiba Assalamualaikum Ujar Pak Ludin sambil mengetuk pintu rumah tersebut Setelah dua kali mengucap salam Pak Amril dan Pak Ludin pun mendapatkan balasan Dari dalam rumah tersebut Waalaikumsalam Silahkan masuk Pak Maaf saya tidak bisa keluar rumah Karena suami saya sedang tidak ada di rumah saat ini Balas seorang perempuan dari dalam rumahnya Kalau suami ibu tidak ada di rumah Saya izin beristirahat di luar rumah saja Bu Jawab Pak Ludin yang langsung dianggukan oleh Pak Amril Tidak apa-apa Pak Masuk saja Saya berada di dalam kamar bersama anak saya Balas suara perempuan itu yang membuat Pak Ludin dan Pak Amril kebingungan Ketika Pak Amril dan Pak Ludin masih merasakan adanya keanehan pada rumah itu Tiba-tiba saja pintu rumah yang tadi tertutup rapat Itu terbuka dengan sendirinya Dan setelah pintu rumah itu terbuka lebar Pak Amril dan Pak Ludin pun kembali mendengar suara seorang perempuan Yang berada di dalam kamarnya Masuk saja Pak Di luar sangat berbahaya Masih banyak hewan buas di hutan ini Ujar suara perempuan yang terdengar dari dalam kamarnya tersebut Di dapur ada beras dan juga ada telur Pak Silahkan dimasak sendiri saja Tidak apa Memangnya suami ibu sedang kemana Bu Tanya Pak Ludin yang masih berdiri di depan pintu rumah tersebut Suami saya sedang pergi ke desa untuk membeli kebutuhan kami sehari-hari Pak Jawab perempuan tersebut menjelaskan Tidak apa-apa Bapak-bapak berdua masuk saja Dan silahkan masak sendiri beras yang ada di dapur Baiklah kalau begitu Mohon maaf jika kami merepotkan ya Bu Balas Pak Ludin yang segera mengajak Pak Amril masuk ke dalam rumah tersebut Karena hari sudah gelap Pak Amril pun mencari lampu templok atau pelita yang berbahan bakar minyak tanah Yang ada di dalam rumah itu Lampu tersebut dinyalakan guna menerangi keadaan sekitar Setelah menyalakan semua lampu templok atau pelita yang ada di dalam rumah itu Pak Amril dan Pak Ludin pun segera pergi ke dapur yang berada di dalam rumah tersebut Karena tidak mendengar suara aktivitas dari dalam kamar ibu pemilik rumah itu Pak Amril pun berinisiatif untuk mengajak ibu itu berbincang dari dalam dapurnya Kami memasak beras yang kami bawa sendiri saja ya Bu Kami hanya meminta telurnya saja Ujar Pak Amril dari arah dapur Masak saja beras yang ada di dapur Pak Daripada tidak dimakan Suami saya sedang membeli yang baru Simpanlah perbekalan yang Bapak bawa-bawa Gunakan di tempat persinggahan lain Ucap perempuan pemilik rumah yang membuat Pak Amril dan Pak Lidun terharu dengan kebaikannya Walau begitu Pak Lidun mulai merasa adanya keanehan pada ibu pemilik rumah tersebut Karena selama Pak Lidun berada di dalam rumah Dia tidak mendengar aktivitas apapun dari dalam kamarnya Tapi rasa curiga Pak Lidun pun segera ditepis oleh Pak Amril Yang merasa sangat beruntung saat itu Perjalanan kita masih sangat jauh Dun Kita tidak sepatutnya mencurigai pemilik rumah ini Yang sudah dengan baik Mau memberi kita tempat bermalam Dan juga memberi kita makan Ujar Pak Amril yang membuat Pak Lidun menganggukan kepalanya Setelah selesai memasak Pak Lidun dan Pak Amril pun menawari ibu pemilik rumah itu Untuk memakan Tidak lupa kedua sahabat itu kembali mengucapkan terima kasih Kepada si ibu pemilik rumah Yang sudah mengizinkan mereka bermalam Dan memberi mereka makan Tanpa rasa takut dan curiga kepada keduanya Saya yakin Bapak-bapak berdua ini adalah orang baik Yang sedang mencari nafkah Untuk keluarga Dan saya juga yakin Bapak-bapak ini akan membantu saya nantinya Ujar ibu pemilik rumah dari dalam kamarnya Saya istirahat dulu ya Pak Silahkan dimakan dan setelah itu Beristirahatlah dulu di rumah ini Ibu-ibu pemilik rumah itu lagi Baik bu, terima kasih banyak atas semua yang ibu berikan kepada kami berdua Balas Pak Amril yang sudah bersiap untuk memakan nasi dan telur dadarnya Setelah Pak Amril dan Pak Lidun menyelesaikan makan malamnya Suasana pun terdengar sangat hening sekali Bahkan suara binatang malam yang sebelumnya terdengar jelas oleh Pak Amril dan Pak Lidun pun Seolah menghilang di telan kesunyian tersebut Setelah beberapa waktu, rasa kantuk pun datang menghampiri Pak Amril dan Pak Lidun Karena merasa tidak enak hati untuk tidur di dalam rumah tersebut Pak Lidun dan Pak Amril pun memilih untuk tidur di teras rumah yang terdapat tumpukan kayu di depannya Pak Lidun dan Pak Amril pun akhirnya berjalan keluar rumah Karena tadi sewaktu di teras rumah, mereka berdua melihat tempat yang aman dan nyaman Untuk sekedar tidur malam itu Tapi ketika Pak Amril dan Pak Lidun sampai di depan pintu Mereka berdua dikejutkan oleh suara ibu pemilik rumah tersebut Yang meminta mereka untuk tetap berada di dalam rumahnya Tidurlah di dalam rumah Pak, di luar dingin dan banyak hewan buas berlalang-lalang di tempat ini Ujar ibu pemilik rumah dari dalam kamarnya Karena merasa terkejut dengan suara ibu pemilik rumah Yang mengetahui jika Pak Lidun dan Pak Amril akan keluar rumah Kedua orang itu pun mulai merasa merinding dibuatnya Pak Amril pun menjawab perkataan ibu pemilik rumah dengan santun Kami sungkan untuk tidur di dalam rumah bu Sebaiknya kami tidur di luar saja Kami takut jika suami ibu pulang akan terjadi salah paham Tidak mengapa pak Suami saya akan senang jika tahu ada orang yang menemani dan menjaga saya Sekarang menjauhlah dari balik pintu rumah saya pak Karena akan ada bahaya yang datang Mendengar apa yang ibu itu katakan Pak Lidun dan Pak Amril pun kembali ke arah dalam rumah Dan memilih duduk bersandar pada dinding yang menjadi pembatas ruang depan Dan ruang dapur Tidak lama berselang dari perkataan ibu pemilik rumah tersebut Tiba-tiba saja Pak Lidun dan Pak Amril dikagetkan oleh suara menggeram Yang berasal dari luar rumah tersebut Pak Lidun dan Pak Amril pun mundur beberapa langkah Dari depan pintu yang masih tertutup rapat itu Angin kencang pun tiba-tiba datang menerpa rumah yang berada di tengah hutan itu Hingga masuk ke dalam rumah melalui celah-celah dinding papan rumah tersebut Jika kalian keluar dari rumah ini Maka kalian akan menjadi korban sosok makhluk gaib Yang haus darah yang ada di luar rumah ini Untuk sementara waktu Kalian akan aman di sini Tapi kalian juga harus membantu melindungi rumah ini Agar sosok makhluk gaib yang mulai berdatangan ke arah rumah ini Tidak dapat masuk ke dalamnya Ujar ibu pemilik rumah tersebut Dari arah atas kenting rumah itu Pak Amril dan Pak Lidun mendengar suara kerikil Yang menghantam kenting tanah tersebut Karena merasa takut terkena batu kerikil yang terus menghujani rumah tersebut Pak Amril pun menarik tangan Pak Lidun Untuk segera bersembunyi di bawah meja Yang ada di ruangan tempat mereka saat itu Pergilah ke dapur pak Dan ambil garam kasar yang ada di bawah meja dapur Sebarkan garam tersebut ke sekeliling ruangan yang ada di rumah ini Ujar ibu pemilik rumah itu Yang tanpa bertanya lagi Langsung dilakukan oleh Pak Amril dan Pak Lidun Setelah suara dari batu-batu kerikil yang menghujani rumah tersebut hilang Tiba-tiba terdengar lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan Suara anjing hutan itu sungguh terdengar sangat mengerikan Dan mampu membuat tubuh Pak Amril gemetar Tapi Pak Lidun mencoba menenangkan sahabatnya itu Yang memang memiliki nyali yang kecil Belum hilang suara lolongan anjing hutan yang terdengar mengerikan itu Kini terdengar suara langkah kaki yang sangat berat Mengelilingi rumah yang dindingnya hanya terbuat dari papan kayu tersebut Suara langkah kaki itu yang tidak diketahui wujudnya Terus mengelilingi rumah itu Sambil menggeram dengan sesekali menggesekkan benda yang terdengar Seperti kuku panjang yang menggores dinding rumah tersebut Ketakutan Pak Amril pun mulai menjadi Ketika dari balik jendela yang ada di samping pintu rumah tersebut Pak Amril melihat sosok makhluk hitam bertubuh besar Berdiri sambil terus menggeram Sosok itu seperti sedang mencari cara untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Tapi sepertinya sosok itu tidak mendapat jalan untuk masuk ke dalam Kejadian yang dilihat Pak Amril dan Pak Lidun pun menjadi semakin aneh Ketika garam yang sudah mereka taburi di sekeliling rumah itu Tiba-tiba saja mengeluarkan asap putih yang seolah menjadi dinding Di balik dinding rumah yang terbuat dari papan kayu itu Asap pun kian menebal dan kini seperti membentuk kubah Yang mengelilingi seluruh bagian rumah Dan setelah asap putih itu menyatu Terdengar suara keras dari arah pintu rumah di bagian depan Pintu itu bergetar keras seperti sedang mendapatkan tekanan kuat dari arah luar Tapi dengan cepat suara itu berpindah ke arah pintu bagian belakang rumah Yang sepertinya sedang ditendangi dari arah luar Teror mengerikan pun terus datang bertubi-tubi ke arah rumah itu Seolah-olah di dalam rumah ada benda atau barang berharga di dalamnya Pak Lidun dan Pak Amril yang sedari tadi sangat mengkhawatirkan keselamatannya pun Akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu pemilik rumah yang masih berada di dalam Pak Lidun pun segera mengetuk pintu kamar ibu pemilik rumah itu Dan mulai menanyakan tentang apa yang sedang terjadi di rumah itu Maaf bu, apa yang sedang terjadi di rumah ini? Sepertinya banyak sosok mahluk gaib yang ingin masuk ke dalam rumah ini Tanya Pak Lidun di depan pintu kamar ibu pemilik rumah tersebut Mereka itu menginginkan tubuh saya dan anak saya yang baru lahir pak Beruntungnya bapak-bapak ini datang sehingga dapat membantu saya dan anak saya Terhindar dari sosok-sosok mahluk gaib tersebut Jawab ibu pemilik rumah tersebut Setelah ibu pemilik rumah tersebut menjelaskan Pak Lidun dan Pak Amril pun dibuat terkejut dengan suara bayi yang menangis Mereka berdua pun akhirnya mempercayai apa yang dikatakan sang ibu pemilik rumah itu Apakah hal semacam ini selalu terjadi di sini bu? Tanya Pak Lidun penasaran Baru kali ini pak, sekarang sebaiknya bapak duduk dan menenangkan diri dulu Karena masih ada mahluk-mahluk gaib yang akan mencoba masuk ke dalam rumah ini Balas ibu pemilik rumah yang membuat Pak Lidun terjengang Pak Lidun pun lalu menghampiri Pak Amril Yang kini sudah duduk meringkuk di sudut ruang tamu rumah tersebut Pak Lidun pun segera memberitahu Pak Amril Bahwa yang ada di luar sana adalah mahluk gaib yang sangat berbahaya Beruntungnya kita bisa singgah di rumah ini ya Din Ujar Pak Amril yang masih sangat ketakutan Suara cerita pun kembali terdengar memekahkan telinga Pak Amril dan Pak Lidun Kedua sahabat itu langsung menutup telinga mereka karena tidak tahan dengan suara yang terus terdengar bilu itu Selain cerita yang memekahkan telinga itu Kini rumah yang menjadi tempat singgah Pak Amril dan Pak Lidun pun mulai dikelilingi sosok mahluk gaib dengan langkah pelan Sosok mahluk yang mengelilingi rumah itu terdengar oleh Pak Amril Meminta dia untuk membukakan pintu rumah tersebut Jika kau ingin pergi dengan selamat dari rumah ini Bukalah pintu rumah itu Ujar sosok mahluk yang suaranya hanya terdengar oleh Pak Amril Setelah sosok mahluk gaib tersebut mengatakan hal itu kepada Pak Amril Asap putih yang mengelilingi bagian dalam rumah itu Tiba-tiba saja menghilang Seolah terhisap ke arah luar rumah tersebut Pemandangan itu jelas membuat Pak Amril dan Pak Lidun sangat terheran-heran Keringat dingin Pak Amril mulai membasahi tubuhnya Ketika sosok yang mengelilingi rumah itu meminta Pak Amril dan Pak Lidun Untuk membuka pintu rumah tersebut Pak Amril yang semakin ketakutan pun mulai terpengaruh oleh suara serak dan berat itu Pak Amril yang tubuhnya gemetar ketakutan itu perlahan mulai beranjak dari tempat terduduk Dan menjauhi Pak Lidun Tanpa Pak Lidun sadari Pak Amril pun berlari ke arah pintu dan berusaha membuka pintu rumah yang menjadi tempat mereka berlindung saat ini Pak Lidun yang menyadari hal itu segera berlari menyusul Pak Amril dan berusaha keras untuk mencegah sahabatnya itu membuka pintu rumah tempat mereka bersembunyi itu Am, apa yang kau lakukan? Kamu memati ya? Segera Pak Lidun yang merasa takut dengan apa yang Pak Amril lakukan tersebut Makhluk itu akan membiarkan kita pergi dari tempat ini jika kita membuka pintu rumah ini, Dun Balas Pak Amril dengan tubuh gemetar dan tubuh berjujuran keringat Kau tahu dari mana, Am? Apa yang terjadi kepadamu saat ini? Tanya Pak Lidun merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu Makhluk yang ada di luar sana mengatakan hal itu, Dun Apakah kau tidak mendengarnya? Kau sudah gila rupanya, Am Mana ada yang berkata seperti itu? Di luar sana itu makhluk-makhluk gaib jahat yang akan mencelakai kita, Am Balas Pak Lidun tegas sambil terus memegang lengan Pak Amril Tidak, Dun Makhluk di luar sana tidak menginginkan kita Sekarang, ayo kita buka pintu rumah ini dan kita pergi dari sini Ujar Pak Amril yang membuat Pak Lidun diam terpaku menatap tajam wajah sahabatnya itu Gila kau, sekarang cepat kembali ke dalam Biar aku yang menjaga di sini Dan aku akan pastikan, makhluk itu tidak dapat masuk ke rumah ini Kau yang sudah gila, Dun Jika makhluk itu berhasil masuk, maka kita juga akan mati di sini Ketika perdebatan sengit antara Pak Amril dan Pak Lidun berlangsung Tiba-tiba saja pintu rumah yang ada di hadapan kedua sahabat itu digedor dengan sangat kencang Hingga pintu rumah itu bergetar Angin kencang pun kembali menerpa rumah itu Membuat suasana semakin mencekam Dan setelah itu Pak Amril pun mulai kehilangan kesadarannya Dan mulai menyerang Pak Lidun Suasana pun semakin mencekam Kala suara Pak Amril berubah menjadi serak dan berat Untuk apa kau melindungi perempuan dan anaknya itu Mereka sudah mati dan jasadnya akan aku jadikan santapanku Ujar suara sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Pak Amril Pak Lidun yang mendengar ucapan dari sosok makhluk yang ada di dalam tubuh sahabatnya itu Seketika terkejut ketika mendengar apa yang baru saja diucapkannya Sambil terus memandangi pintu kamar tempat ibu pemilik rumah itu berada Pak Lidun pun merasa apa yang dikatakan sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Pak Amril itu Benar adanya Pak Lidun yang sudah mencurigai hal tersebut pun kini dibuat bimbang Sekarang kau tinggal memilih Mau ikut binasa bersama perempuan itu dan bayinya Atau bukakan pintu rumah itu sekarang juga Ibu sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Pak Amril Kau tidak perlu memberikan pilihan kepada aku Sekarang juga keluarlah dari dalam tubuh temanku ini Jawab Pak Lidun dengan tegas Mendengar jawaban dari Pak Lidun Pak Amril yang sudah dirasuki oleh sosok makhluk gaib tersebut Mulai menyerang sahabatnya itu Dan dengan cepat perkelahian Pak Amril yang sedang dirasuki makhluk gaib pun berlangsung dengan Pak Lidun Sekuat tenaga Pak Lidun pun memegangi tubuh Pak Amril yang dengan membabi buta menyerangnya Tapi karena kekuatan sosok makhluk yang tengah merasuki Pak Amril sangatlah tinggi Pak Lidun pun terpental ke arah dinding kayu rumah tersebut Melihat Pak Lidun sudah tidak berdaya Pak Amril pun lalu melangkah menuju ke pintu kamar tersebut Tempat ibu pemilik rumah itu berada Pak Lidun pun hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang dilakukan Pak Amril saat itu Tapi tanpa disangka-sangka tubuh Pak Amril pun terpental ke arah dinding yang ada di belakangnya Dan dengan seketika Pak Amril pun pingsan dan kehilangan kesadarannya Setelah itu Pak Lidun mendengar suara orang mulai berdatangan Membawa obor dari arah luar Dan betapa terkejutnya Pak Lidun ketika dia mendapati orang-orang itu Sudah berada di dalam rumah itu Dan menanyakan maksud dan tujuan Pak Amril serta Pak Lidun malam itu Kalian siapa dan mau apa di rumah ini Tanya seorang pria seumurannya dengan wajah yang terlihat sangat marah Pak Lidun yang merasa jenggal dengan apa yang dialaminya pun Tiba-tiba melihat Pak Amril sudah berada di sampingnya Dan tertidur sangat pulas Kami dari desa Aur Gading Pak Dan kami akan pergi ke perkebunan kopi curup rejang Ujar Pak Lidun sambil membangunkan Pak Amril Lalu sedang apa kalian di rumahku Tanya sosok pria yang wajahnya mulai terlihat sedih itu Awalnya kami hanya ingin menumpang bermalam di rumah ini Pak Tapi istri bapak meminta kami masuk ke dalam rumah ini Dan beristirahat di dalam Selain itu istri bapak yang sedari kami datang Hanya berada di dalam kamarnya Juga meminta kami untuk memasak beras yang ada di dapur Serta membuat lauknya untuk makan malam kami Beliau mengatakan bahwa bapak sedang pergi ke desa Untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari Ujar Pak Lidun yang sontak membuat pria pemilik rumah itu terkejut Tidak mungkin hal itu terjadi Pak Karena istri saya sudah meninggal sore tadi Ketika dia melahirkan Dan saat ini di kamar itu Hanya ada jasad istri saya dan bayi yang baru dilahirkan Balas pria pemilik rumah tersebut Sambil duduk bersimpu di ruang tamu rumahnya Mendengar apa yang dikatakan pria pemilik rumah itu Pak Amril dan Pak Lidun pun dibuat sangat terkejut Padahal jelas-jelas mereka berdua mendengar sendiri suara istri dan pria pemilik rumah itu Dari dalam kamarnya Pak Amril dan Pak Lidun pun dibuat bingung dengan kejadian mencekam Yang tadi mereka alami Setelah itu pemilik rumah itu pun lalu membuka kamar Di mana ibu pemilik rumah itu berada Dan betapa terkejutnya Pak Amril dan Pak Lidun Ketika mereka berdua melihat sendiri Jasad ibu dan seorang bayi sudah terpujur kaku di kamar itu Sontak bulu kuduk Pak Amril dan Pak Lidun pun berdiri menyaksikan hal itu Bagaimana tidak Ketika mereka baru saja sampai dan mengetuk pintu rumah itu Serta mengucapkan salam Ibu yang jasadnya telah terbaring kaku itu Menjawab salam dari Pak Amril dan Pak Lidun Tidak itu saja Mereka berdua pun berkomunikasi dengan ibu pemilik rumah itu Yang ternyata sudah meninggal dunia Setelah saya mengikhlaskan kematian istri dan bayi saya Saya pun segera pergi ke desa untuk meminta bantuan warga desa Membawa pulang jenazah istri saya kembali ke desa Pak Tapi saya juga sempat khawatir Jika ada makhluk yang datang ke rumah ini untuk mengambil jenazah istri saya Ujar pria pemilik rumah tersebut yang bernama Marbut Demi Tuhan Kami berdua tidak berbuat apapun di dalam rumah ini Pak Awalnya kami ingin memasak perbekalan kami disini Tapi istri bapak berkata dari dalam kamarnya Untuk memasak beras yang ada di dapur Serta membuat lauk yang ada disana Ujar Pak Lidun menjelaskan Ibu itu juga meminta kami untuk tetap berada di dalam rumah Pak Karena istri bapak bilang Jika di luar sangat berbahaya bagi kami Ibu Pak Ambril yang sudah dapat kembali berbicara Benar Pak Kami sungguh tidak berbuat apapun Saud Pak Lidun dengan tatapan wajah luku Iya Pak Saya percaya Karena saya pergi dari rumah ini meninggalkan istri dan bayi saya yang sudah meninggal Dan sekarang kami membawa jenazah istri saya ke desa Pak Balas Pak Marbun sambil meneteskan air matanya Setelah itu Pak Ambril dan Pak Lidun pun membantu Pak Marbun dan warga desa lainnya Untuk membawa jenazah ibu pemilik rumah yang memang sudah meninggal Sebelum mereka berdua datang ke rumah yang berada di tengah hutan tersebut Pak Ambril dan Pak Lidun yang membantu Pak Marbun dan warga desa lainnya Merasa jenazah yang mereka bawa kembali ke desa tersebut sangatlah berat Sehingga menyulitkan orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut Dalam benak Pak Ambril dan Pak Lidun masih terpikirkan kejadian janggal Yang menimpa keduanya di rumah itu Hal-hal aneh yang mereka temui itu sungguh sangat membingungkan Jika diceritakan Hingga saat ini Pak Ambril dan Pak Lidun tidak mengetahui Apa tujuan makhluk-makhluk yang menerornya setelah malam tiba Dan mereka berdua pun masih dibuat bingung ketika mereka berdua Dapat berkomunikasi dengan sosok orang yang sudah meninggal saat itu Pak Lidun yang meyakini tentang teror dari makhluk-makhluk gaib itu Hanyalah sebuah mimpi menjelaskan Jika beliau sempat merasakan kantuk yang luar biasa sebelum kejadian teror tersebut Tapi berbeda dengan Pak Ambril Beliau meyakini bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah kenyataan Dan bahkan Pak Ambril pun masih ingat setiap detail kejadian yang menimpanya saat itu Pak Ambril mengaku janggal jika menyebut kejadian itu hanyalah mimpi Karena mana mungkin mereka berdua dapat mengalami mimpi yang sama persis Antara satu dengan yang lainnya Setelah mengantar jenazah ibu dan bayi itu Pak Ambril dan Pak Lidun pun kembali lagi ke kampungnya Dan mengurungkan niat mereka untuk pergi ke perkebunan kopi yang ada di Curup Rejang Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh